Aduh kek mananya ini temen-temen Kemarin itu aku bikin video Terus ada yang komen Aduh cringe aku nonton kau Harusnya kau itu lebih dewasa Bikin video kayak just no limit Jadi pada akhirnya selama satu minggu terakhir Gua gak upload video karena gua nyobain Bikin video dewasa temen-temen Di youtube tapi gak boleh guys Video dewasa Joss bang Bukan gitu loh temen-temen Jadi ada yang komen Ini komennya gua tunjukin ya Mungkin gua salah tangga Gue kan agak sedikit error ya kemarin Jadi mohon maaf buat kalian yang sudah menunggu selama seminggu Tapi gak usah khawatir Karena gua bakal menghibur kalian Memberikan kalian guide tips dan trik Yang sangat baik sekali Untuk para player Honor of King di Indonesia Cara bahasanya Honor ya guys ya Gua ulangin sekali lagi Honor Bukannya gua sok pinter Gua denger Honor itu kayak gaji soalnya ya Kalo Honor itu kurang tepat Jadi gua mengkoreksi Supaya jangan sampai salah ke depannya Biar gak dihina Soalnya gua baca-baca di forum Reddit Di Facebook Player-player Indonesia itu dihina-hina temen-temen ya Di kalangan komunitas hok global Gua gak terima Ya karena Di video kali ini Kita juga bakal membahas Hero asli Asal Indonesia yang Diambil dari Kata serapan Bahasa Jawa Beneran nih temen-temen ya Namanya adalah Angel lah Angel artinya Ruwet Runyam Komplikated ya temen-temen ya Jadi gua yakin Walaupun Banyak dari kalian semua Yang sudah menggunakan Hero Angel ini Penuh dengan kejutan Hero ini penuh dengan kejutan Karena Bisa dibilang Dia itu Sangat berbahaya temen-temen ya Dia itu suka Tinggal di semak beluke Jadi ketika ada yang lewat Langsung diembat Bahaya kan Dewasa nih Dan untuk skillnya Gua bakal jelasin dalam Training Room aja Supaya kalian semua paham Nah temen-temen Kita sudah masuk ke dalam Training Room Disini gua bakal Nunjukin ke temen-temen semua Mekanisme dari Skill Angel ini Kalau di game AOV Ini adalah Hero Natalia Temen-temen ya Jadi skill pertamanya Dia ngeluarin 5 bola Ke 1 titik Seperti ini Yap Ini sangat bagus Untuk ngeburst musuhnya Untuk early game Dan harus difokusin ya Naikin skill 1 dulu Untuk skill 2 nya Ini Dia ngeluarin bola Pertama-tama bakal Ngestun musuhnya Kemudian dia bakal ngeslow Jadi bagus banget Buat Menghentikan pergerakan musuh Sedangkan skill 3 nya Dia bakal ngeluarin laser Dan menghasilkan armor Untuk dirinya sendiri Tergantung dari jumlah Magic powernya dia Nah Kalau kalian perhatikan Secara detail Di bagian tengah Itu ada angka ya temen-temen Ketika gua ngeluarin skill Dan kena musuh Itu ada angka guys Angkanya itu adalah Buff Dari pasifnya dia Setiap 1 angka itu Meningkatkan 2% movement speed Dari si Angel Selain itu juga Pasif si Angel ini Ketika kita menggunakan Skill Kemusuh yang sama Beberapa kali Itu bakal Ada damage tambahan Contohnya gimana bang Misalnya gini ya Gua pukul dia Seperti ini Itu kan damage nya guys ya Kemudian gua pukul seperti ini Nah itu bakal ada 2 damage yang keluar 500 dan 200 Angka 200 itu adalah Hasil dari pasifnya si Angel ini Nah kenapa dia begitu berbahaya Ini hero yang sangat mudah digunakan Dan sangat mematikan Gua bakal nunjukin kalian semua Build dan arkananya selainnya Nah temen-temen Ini adalah build hero Angel Versi Bang Eje Jadi pertama-tama kita bakal membuat Boots of the Arcane ini Karena ada mana regen nya temen-temen Itu sangat penting ya Untuk early game dan juga Ningkatin Magic Pierce Yang kedua Bikin Scepter of Reformation Kita butuh move speed nya Dan juga magic attack tambahan Itu sangat berguna Untuk ngepuk-ngepuk musuh temen-temen Yang ketiga adalah Item Lifesteal Magic Ini supaya kita gak usah Balik-balik lagi ke Fountain Yang keempat adalah Bikin Savant Rat Ini untuk ningkatin magic attack nya Karena kita bakal Menghabisi musuh Entah jungler Siapapun dia Yang macam-macam Kita beri paham temen-temen Yang kelima adalah Void Staff Ini untuk menaklukan Para tanker-tanker Yang merasa dirinya kuat ya Yang terakhir adalah Tomb of Wisdom Ini bakal memperkuat Si Angel ini menjadi Angel di mata musuh Ruwet ya Gitu Keren kan Namanya memang sesuai Dengan kemampuannya Kemudian untuk Arcana Ini Gue lebih suka seperti ini ya Gue bakal memberikan Avarice Avarice ini untuk Ningkatin Magical Lifesteal 5 biji Kemudian 5 biji nya itu Han Untuk ningkatin muspit Karena dia udah punya Pasif muspit Jadi dia gak butuh 10 biji ya Sisanya 10 Mind Ice dan 10 Nightmare Itu dua-duanya Ningkatin Magical Pierce Dan Magical Attack Temen-temen Oke kita bakal langsung aja Masuk ke dalam game Ngeliat gimana Cara Bang AJ Mengenakan Hero yang satu ini Let's go Oke temen-temen Kita sudah masuk Kedalam game ya Gue lupa Nunjukin tadi Kita bakal Beli Regen dulu Kalian bisa lihat Musuhnya ada Lianpo Itu Toro Musashi Kemudian ada Lady Zen Lawan kita adalah Azenka Lady Zen ini adalah Hero yang OP banget Dan lagi di nerf Cukup kau gak tau Malu kalau Lady Zen Main pake hero-hero OP Aduh Oh lawan gue Gue beri loh nanti Sabar ya temen-temen ya Kasih seneng dulu Jangan deket-deket bolanya guys Bolanya itu bakal tetap Nyamperin kita Fokus utama kita adalah Bersihin krip dulu Gak usah peduliin si Pecer Lele Intinya kita bersihin krip dulu Supaya kita level 2 Kita level 2 Lalu kita beri Kita beri 2-2 nya NANGIS KAU LOGOR Apa kok gitu Flicker ya Mati KAU LOGOR Lady Zen Kau juga Kayak mana main kayak gini Lemah Sombong kau banget Musuhnya ucup sih Iya sih Mau gimana ya Gue belum serius nih temen-temen ya Gue masih ngepur-ngepur gitu ya Hah Baiklah Sekarang kita bakal gangguin Junglernya Karena kita cepat banget ya Dapetin Ini temen-temen ya Dia gak punya Ini guys Dia gak punya Nah lo Loh Ngapain kalian Lady Zen ya Kita kasih guys Pulang Kapa bang Gue kalo level 4 Gue bantai guys Lianponya dateng ya Kita harus perhatikan map temen-temen Jadi Kehebatan dari hero ini adalah Dia itu sangat mengerikan Kalo disemak bulukar guys Kita langsung aja bersihin ini Kita bantu bawah Tadi Yang bawah kalah soalnya Lagi ngepress dia Oh Apa yang Oh iya itunya Gue lupa guys Musashi itu skillnya Kita jangan buang flicker ya Jangan buang flicker ya Nah baru kita flicker Baru kita Kasih paham Gitu Gimana tangin gue guys Kamu Musashi Pro player Dia gak punya flicker guys Jadi dia kalo macam-macam sama gue Dia bakal jadi peceleles lah ini Maju kau Ayo ambil ini Ambil ini Aduh Temennya dateng Aku mau gue Bante-bante Pecelele Cukup mengerikan ya guys Kita ya Waduh Gak mau pulang Mati kalo Gak mati Astaga Kesombongan gue Gak ada artinya guys Oke kita bersihin ini guys ya Oke Kita bantu bersihin itu Gue harusnya rotasi Cuman musuhnya malah rotasi Ketengah semua guys Jadi gue gak perlu rotasi Begini ya Sekarang Kita bakal liat tengah Habis itu kita bantu atas guys Lian punya kayaknya terlalu enak ya Udah level 5 dia Kasahkan ini Ingat temen-temen ya Kita gak perlu nyimpen skill Intinya Penyakit dari para player-player Adalah nyimpan-nyimpan skill guys Apa kok Apa Gak kena 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 Kita gak usah pulang Karena kita menggunakan Arkana Lifesteal Temen-temen Cepu Selama kita punya skill 3 Kita gak usah takut mati guys ya Sekarang gue bakal masuk ke dalam Semak Bluke Semak Bluke Adalah jalan ninja aku temen-temen Semak Bluke Semak Bluke Semak Bluke Oh Flicker dipake lagi Mitra olahragan TV Dipake Flicker yang lagi guys Ya udah gak ada Flicker lagi dia Hmm Eh Gak mau pulang Oke kita ambil ini guys ya Kita menang ini lumayan Habis itu kita baru rotasi ya Eh tunggu temen kita Temen kita Kita fokus temen kita Oke oke Mereka rotasi ke tengah guys Liat nih guys Liat nih guys Betapa mengerikannya gue guys Kita ke semak Bluke Bikin hidup jadi gak Mati ke longor Ah ini mau mati juga nih Mati kalian longor Kacian nih kalian Belum tau dia Kita Si Ali semak Bluke temennya Nggak kasih tau guys Jangan macam-macam sama Kita Kita gak perlu rotasi Musuhnya aja yang rotasi kita Oke Lady Jonnya Kalau maju meninggal nih guys Kita gak usah pulang Tengen-teng Aduh gue telat ke ini ya Kali belajar sihir Kasih dia kasih skill Kamu pasti ketagihan Sekali belajar sihir Kamu pasti ketagihan Ketagihan katanya guys Ketagihan Oh dia gak putih Mati kau longor Belum tau kau kemampuan saya Di dalam semak Bluke Oke 16 detik Temen gue harusnya gak Ini Gue kalau dapetnya enak nih Sihir itu Bikin hidup jadi gampang Oh dia bawa temennya Pantes Kalian matinya itu Tiga detik Dua detik Kita ke semak guys Kita main semak guys Kayaknya mereka Rotasi ke bawah deh Berkumpul Punya rencana Boleh Asal jangan sampai Kena serang duluan Ladies Ladies Kesebuka gue Oke Ladies 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 Tengisan Anak tiri Yrogs Ladies Apa Apaan Ladies Guys Ya ampun Ladies Ladiesnya gak tau main, guys. Aduh, ladiesnya malah ke atas. Kayak mana itu malah creeping. Temennya di bawah mati semua, kan? Aduh, kalau gak sekalian mati, kan? Rame-rame kan enak, tuh. Kayak mana jika mau, ladiesnya? Guys, liat nih, guys. Liat nih, guys. Gua ajarin nih cara mainnya, ya. Kita membaca pergerakan musuh, nih. Nah, mereka pasti ada yang ke atas, nih. Minta lagi, nih. Ladiesnya, kemarin dong. Aku kangen denganmu. Tenang aja, kita gak usah takut ladiesnya. Kita punya skill 3 yang anti-CC, guys, ya. Kalau kita pakai skill 3, kita gak bisa kena stun ataupun buku atas jenisnya. Ladiesnya, sini, ladiesnya. Ih, gak mah. Pinter juga deh, guys. Ladiesnya gak kesini, loh. Bentuk atas-bentuk. Waduh, mati gue. Waduh, fair, guys. Ah, mati gue, guys, gara-gara mau nolongin temen, nih, guys. Aduh, kesombongan gue ada artinya. Salah gue tadi. Gue harusnya nungguin bawa, temen-temen. Ya, yaudahlah, temen kita jempol bawa, temen-temen. Gak apa-apa. Maaf, ya. Kapan gue minta maaf ya? Salah temen gue. Keharusnya mereka yang minta maaf. Gak ada obat, mereka ini. Mainnya kayak gitu. Tenang, tenang. Menang kita, temen-temen. Kita kaya, gitu. Uang gue aja lebih baik dari jungler mereka. Karena gue main mengenang otak. Dan temen kita luara. Aduh, jago sekali luaranya. Aduh, kayak mana ini? Baru gue puji jago mainnya kayak gitu, temen-temen. Cupu lu gak tau malu. Oke, tenang, temen-temen. Tadi gue melawan kesalahan, ya. Itu adalah hal yang sering dilakukan oleh para player. Menyelamatkan orang yang gak perlu diselamatkan. Itulah yang gue lakukan. Jadi ngeblunder. Nah, kali ini gue gak bakal blunder lagi, guys. Ini kau. Lewat sini lah. Loh, gak pulang dia. Darinya sih gitu. Tunggu, tapi gue gak mati, guys, ya. Oke, ini ladies'en. Wah, parah sih. Dikira dia jago kali, guys. Gak pulang-pulang dia dari segitu. Buat aja pulang dari segitu. Sobong kau, kan? Jadi pecelele sama aku. Wah, ini lagi. Bawa temen kau kekuat, ha? Keluar kau, ha? Bentar lagi bisa skill 3 gua. Berhati kau, ha? Nama kemana kau? Alah, bisa CC. Alah, apalah kau, ha? Eliminasi musuh. Tadi kau inginkan aku bangga kau. Hah, gue beri kau. Gue tau, dia jadi pecelele goreng. Ditemenkan. Gue oseng-oseng loh di depan umum. Belum tau dia. Eh, jungler bunuh ini dong. Kayak mananya. Fokus lah. Udah, udah, udah. Press, press, terus. Press, terus, press, terus. Kalau unggul, jangan... Creeping-creeping terus, ya, guys, ya. Kalau unggul, kasih pressure terus. Biar musuhnya kena takdir. Mati, teman. Tau sini lah. Aduh, kayak manalah kawanku ini. Ih, temanku yang mati. Ih, buat temanku yang mati. Kira musuhnya tadi yang mati. Eh, nggak mati lho, gue. Ih, gigi kali. Uh, gigi kali temanku. Feelingnya gila, gila, gila. Feelingnya. Satu detik, satu detik. Mati, keurau loor. Satu detik, bos. Mati, keurau loor. Eh, gila. Feelingnya nggak ngotak. Linggir, linggir, linggir. Ah, ha, 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 ha. Cayan. Ini namanya Cayan, guys. Wah, Cayan, gila, sih, Cayan. Cayan tuh pahina, guys. Wah, gila. Kalian lihat tadi. Bahkan musah sih pun nggak berkutik lah, teman-teman. Jadi, eh, beteng pake sih dia, teman-teman. Kau bukannya, ya? Tidak, bentar, gue ada ulti. Langsung aja lah. Nggak usah sayang-sayang. Aduh, ingat. Ada ulti langsung pake, guys, ya. Ada ulti langsung pake. Jangan disimpan. Jangan pernah nyimpan ulti, ya. Kebiasaan player itu adalah nyimpan-nyimpan ulti. Kayak nyimpan tabungan, coy. Nggak bakal berbunga, nih, guys. Pake langsung. Pake langsung. Woohoo. Langsung rata. Easy piece, like a piece of cake, teman-teman. Wah, langsung rata mereka, ya. Wah, teman-teman gue jago-jago juga, nih, guys. Kayak manalah nasib mereka tetap MVP di tanganku, pastinya. Hai, langsung meninggoy. Aduh, ini siapapun yang muncul sama ninggu, guys. La, 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 la. Gue nggak masak pake ulti, guys, ya. Lawan Lianpo, ma. Ah, ha, ha, ha. Aduh, Lianpo, Lianpo. Mana lo nasib, kau? Mana Lady Jen-nya? Ini, ayo, ayo. Muncul sini. Ini, Musashi, Musashi. La, la, la. Ayo, sini muncul sebuahnya. La, 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 la. Oke. Gimana gameplay-nya? Lumayan, ya. Kita jadi MVP pastinya, soalnya MVP double start-nya kita tiba-tiba ke use, ya, teman-teman. Menurut kalian gimana gameplay-nya? Seru, kan? Nah, kalau gue bikin konten pasti seru, teman-teman. Jadi jangan lupa di-lag lah. Tolonglah. Temusin lah 10.000 likes, biar aku bikin kontennya lagi, teman-teman. Kalau nggak bisa temu 10.000 likes, sedia aku. Oke. Nice, nice. Kita udah naik lagi, teman-teman. Sangat baik. Kita jadi MVP lagi. Amazing gameplay. Skor kita 16. 99,99%. Better than... Terbiasa. Punya rencana? Boleh. Asal jangan sampai kena serang duluan. Intinya seperti itu, ya, guys, ya. Kata kakak angel ini. Jadi sekiannya, teman-teman. Wah, ternyata teman-teman gue itu dari Cina, guys. Panten jago-jago, ya. Eh, kok pantes jago-jago. Salah ngomong, gue, guys, ya. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax